Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya selalu sehat ya, dalam lindungan Tuhan, banyak berkah, banyak kebahagiaan, amin. Ini aku lagi angkat-angkatin jemuran, karena langitnya tuh udah mendung banget. Akhir-akhir ini di tempat tinggal aku lagi sering hujan lagi nih, hampir setiap hari kayaknya turun hujan. Padahal sempat beberapa minggu sebelumnya itu, cuaca panas, terik, hampir setiap hari juga. Eh, ternyata sekarang hujan lagi. Alhamdulillah sih ya, jadi adem cuacanya. Di tempat kalian gimana nih teman-teman? Apa suka? Masih suka turun hujan? Nah, ini aku lagi liput-lipetin pakaian aja, gak semuanya aku setrika. Paling cuma pakaian kantor suami, sama pakaian seragam sekolah anak-anak aja. Wah, ternyata bener kan? Langsung turun hujan pas tadi aku beres lipat-lipet pakaian. Nah, ini sambil dengerin hujan, yuk temenin aku bikin budget tahunan. Ini baru pertama kalinya aku bikin budget tahunan, jadi aku masih belajar juga nih. Kita belajar sama-sama ya. Kayaknya tepat banget karena mumpung masih awal tahun kan, rasanya pas sekali gitu untuk mulai bikin budget tahunan di tahun 2023 ini. Selain budget bulanan yang sudah rutin aku lakukan, bikin budget tahunan kayak yang mau aku bikin ini juga sama pentingnya. Karena ternyata pengeluaran kita itu gak cuma pengeluaran bulanan ya, ada juga pengeluaran-pengeluaran rutin tahunan yang selalu akan kita keluarkan di setiap tahunnya. Mungkin selama ini kita gak sadar ya, ternyata ada juga nih pengeluaran tahunan rutin. Sama, sebelum belajar budgeting, aku juga gak sadar sama pengeluaran rutin tahunan ini. Alhamdulillah, sekarang sudah sadar ya. Dan akhirnya memutuskan buat mulai bikin budget tahunan di awal tahun 2023 ini. Seperti yang tadi udah aku ceritain sedikit, budget tahunan itu adalah rencana pengeluaran rutin tahunan yang akan kita keluarkan dalam tahun berjalan. Biasanya dan idealnya, sumber uangnya ini juga berasal dari pendapatan tahunan. Apa aja sih contoh pengeluaran rutin tahunan? Misalnya nih, untuk panjang kendaraan, biaya daftar ulang masuk sekolah anak, terus juga biaya mudik, kalau misalnya mudik ya, atau bagi-bagi angpau, bagi-bagi THR, buat keluarga itu juga masuk pengeluaran rutin, atau juga buat kurban. Mungkin kalau kayak bagi-bagi THR, atau angpau, atau kurban juga sifatnya kan gak wajib ya, harus dikeluarkan. Nah, tapi kan ada pengeluaran yang memang harus dikeluarkan dan sifatnya wajib, tuh kayak pajak, bayar zakat, bayar uang sekolah, ya gak mungkin pembayarannya tuh ditunda kan, kalau ditunda nanti bisa jadi denda gitu. Nah, pengeluaran-pengeluaran inilah yang mesti kita waspadai, jangan sampai sudah saatnya harus bayar pajak, eh dananya malah gak ada. Inilah kenapa aku akhirnya memutuskan buat bikin budget tahunan. Ada beberapa manfaat juga yang bisa kita ambil dari membuat budget tahunan ini. Pertama, kita sudah tahu rencana pengeluaran rutin tahunan keluarga kita, harus keluar uangnya di bulan apa, untuk apa, kisaran dana yang dibutuhkan berapa, jadinya udah bisa siap-siap. Nah, ini masuk ke manfaat kedua ya. Karena sudah tahu kapan dan kisaran dana yang dibutuhkan berapa, dengan budget tahunan, kita jadi bisa mempersiapkan dananya itu di jauh-jauh hari, sehingga nanti tidak memberatkan pada saat dana yang dibutuhkan. Sedangkan untuk manfaat ketiga, kita jadi tahu nih, prioritas pengeluaran mana yang harus didahulukan. Misalnya, tahun ini tuh kayaknya gak apa-apa deh hingga liburan keluarga dulu, soalnya butuh dana yang agak besar untuk masuk sekolah anak, sehingga nanti kita gak terlalu memaksakan keadaan ya. Dan yang terakhir, kita jadi belajar lebih disiplin terhadap pengeluaran rutin tahunan kita. Kalau mengingat dulu sebelum aku belajar budgeting ya, sering banget di saat sudah waktunya buat bayar pajak kendaraan nih, terutama mobil ya, yang agak besar. Padahal udah tahu gitu bayar pajak itu di bulan Desember, tapi uangnya gak disiap-siapin, nanti-nanti aja. Eh, pas sudah waktunya harus bayar, uangnya tuh gak ada, jadinya terpaksa harus ngambil dari budget bulanan. Akibatnya, uang keperluan bulanan jadi pas-pasan, ujung-ujungnya suka gesek kartu kredit buat belanja keperluan rumah tangga, karena kan mau gak mau harus beli makanan ya. Nah, bikin hutang konsumtif lagi, gitu aja terus setiap bulan kan. Nah, mudah-mudahan kesalahan masa lalu aku ini tidak terulang lagi ya, dan teman-teman juga bisa mencontoh. Amin. Ini aku lagi buat-buat dulu kalender selama satu tahun, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kira-kira di bulan Januari aku ada pengeluaran rutin tahunan apa aja, nanti semuanya akan aku tulis di dalam kotak-kotak ini ya. Budget tahunan yang nanti akan aku tulis adalah pengeluaran rutin keluarga kami ya, yang biasa kami keluarkan setiap tahun-tahunnya, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelum-sebelum ini. Mungkin akan berbeda untuk masing-masing keluarga atau kebutuhan teman-teman, jadi teman-teman boleh mengikuti, tapi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dan pengeluaran rutin tahunannya ya, aku hanya mencontohkan saja. Dan seperti biasa, aku masih semangat bikin budgetingnya digambar dan diwarna-warnain gini, karena sekalian menyeluruhkan hobi pribadi. Lumayan jadi terapi tersendiri buat aku mengeluangkan sedikit waktu buat journaling bikin budgeting kayak gini. Dan sambil liatin aku lagi dekor-dekor budgetingnya, aku mau menyempat teman-teman dulu nih. Terima kasih ya, sudah mau klik dan nonton video aku. Perkenalkan, aku Lia, seorang ibu rumah tangga. Aku senang berbagi keseharian aku sebagai ibu rumah tangga, dan aku juga share bagaimana aku mengatur keuangan keluarga kami. Aku punya sertifikasi di bidang perencanaan keuangan, mudah-mudahan ilmu yang aku bagikan bisa bermanfaat ya. Dan kalau mau sering berinteraksi dengan aku, silahkan di-follow aku Instagram aku. Namanya lias bihani, ada di sudut kiri atas video, atau bisa langsung klik link di description box ya. Nah, ini aku sudah mulai tulis-tulis pengeluaran rutin untuk bulanan. Di bulan Januari itu ada pengeluaran untuk ulang tahun anak aku. Di bulan Februari ada perpanjangan untuk SIM aku sebagai istri. Kemudian di bulan Maret itu ada kebutuhan untuk Ramadan, dan ada juga ulang tahun anak. Di bulan April akan ada biaya mudik, karena kami mudik ya. Terus ada servis untuk kendaraan, dan ada kebutuhan untuk zakat fitra. Di bulan Mei nggak ada, di bulan Juni itu ada perpanjangan SIM suami, dan ada untuk kurban. Di bulan Juli ada pengeluaran untuk uang sekolah anak sama perlengkapan sekolah. Di bulan Agustus dan September nggak ada. Di bulan Oktober itu ada untuk bayar pajak. Di bulan November kosong, dan di bulan Desember itu ada rencana untuk liburan, pajak kendaraan, dan ada untuk zakat tahunan ya. Nah, Alhamdulillah aku sudah selesai bikin bajet tahunannya. Seperti yang teman-teman lihat, tadi nggak di setiap bulan itu kan ada pengeluaran ya. Jadi di bulan-bulan yang kosong, itu mungkin ada saat-saatnya aku bisa menabung lebih banyak untuk pengeluaran-pengeluaran tahunan. Di bulan-bulan yang aku harus mengeluarkan pengeluaran rutin. Nah, selanjutnya aku mau jelasin dari mana sih sumber dana yang keluarga kami peroleh untuk membayar pengeluaran rutin tahunan ini. Seperti yang tadi aku sudah jelaskan di awal, idealnya pengeluaran tahunan sumber dananya berasal dari pendapatan tahunan ya. Karena suami aku kerja di kantor, jadi suami aku itu ada gaji bulanan yang dibayar setiap bulan. Ada juga pendapatan tahunan, kayak THR, bonus, uang cuti. Nah, sedangkan pendapatan aku, istri yang tidak tetap dari endorsement, itu biasanya aku sisihkan untuk tabungan sinking fund nanti. Ini aku rinci ya, sumber dana dan pengeluaran rutinnya. Pertama itu ada uang bonus, bonus tahunan. Karena uang bonus ini sifatnya nggak tahu ya berapa jumlanya dan akan diterimanya tuh kapan. Biasanya akan kami gunakan untuk pengeluaran tahunan yang nggak wajib juga. Kayak liburan keluarga, ngeraiin ulang tahun anak, pokoknya yang kalau dilakukan itu nggak apa-apa. Terus ada uang THR. Nah, uang THR ini diperuntukkan utamanya adalah buat keperluan idul fitri. Karena kami tuh harus mudik setiap tahun, terus harus bayar zakat, kasih hampers buat keluarga, dan juga buat nambahin kurban di bulan Juni 2023 nanti. Dan yang terakhir itu ada sinking fund. Mungkin sudah pada familiar ya sama istilah sinking fund ini. Jadi, sinking fund ini adalah tabungan rutin yang dikhususkan untuk keperluan tertentu. Jadi, keluarga kami sudah nabung nih dari jauh-jauh hari untuk bayar pajak, kendaraan, pajak rumah, uang sekolah anak, servis kendaraan, dan perpanjangan SIM. Karena sudah tahu kan nominalnya yang harus dikumpulkan itu berapa, dan sudah tahu juga kapan harus dikeluarkannya. Bikin sinking fund kayak gini tuh sangat membantu sekali sih. Boleh banget buat diikuti sama teman-teman, terutama mungkin ya buat teman-teman yang pendapatannya nggak tetap. Misalnya kayak yang punya usaha sendiri, atau yang freelancer gitu, kayak aku gini bikin-bikin konten. Mungkin dengan membuat sinking fund untuk pengeluaran-pengeluaran rutin tahunan, itu bisa sangat membantu sekali dan tidak memberatkan ketika sudah harus dikeluarkan dananya. Alhamdulillah, ini sudah selesai bikin budget tahunannya. Mudah-mudahan selalu dimudahkan rezekinya dan dilancarkan selalu sama Tuhan buat bayar-bayar dan ngumpulin uang untuk semua pengeluaran rutin tahunan ini. Amin Buat teman-teman semua, yuk barengan sama aku bikin budget tahunan. Budget tahunan ini tuh sama pentingnya dengan bikin budget bulanan, cuma sering banget kelupaan. Karena mungkin belum familiar aja ya sama istilahnya. Mudah-mudahan setelah nonton video ini, langsung bisa tergerak untuk bikin budget tahunan juga dan memulai nabung sinking fund buat pengeluaran-pengeluaran rutin tahunannya. Mumpung sekarang masih awal tahun ya. Tetap semangat untuk melolak keuangan keluarga atau keuangan pribadi menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Mohon maaf kalau ada kesalahan selama di video. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax